Untuk menangani antrian panjang, sebenarnya khusus jalur Bogor ini sudah kita maksimalkan dengan headway yang paling kecil, artinya sudah tidak bisa ditambah semua kereta kami kami keluarkan. Jadi kita memiliki sekarang 112 KRL yang aktif untuk memenuhi jadwal tersebut ada 88 rakaian dan ini kan harus diganti untuk maintenance dan untuk sore hari terutama untuk mengurangi kepadatan kami juga sering sekali menjalankan kereta luar biasa. Jadi kan stasiun itu ditutup pukul 21 pada malam hari tetapi ketika masih ada penumpang yang harus kami angkut yang sudah masuk ke stasiun maka kereta luar biasa bisa kami jalankan. Khusus untuk pagi ini sudah dengan headway yang paling kecil khususnya jalur Bogor, tapi kalau untuk Cikarang dan Bekasi kita memaksimalkan rangkaian 10 sampai 12 rangkaian agar daya angkutnya bisa lebih banyak. Jadi dengan tadi dalam sekali perjalanan bisa berapa banyak? Kalau 74 ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12 ya sekitar 700 sampai 800 ya Pak untuk daya angkut sekali jalan. Dan kalau masa transisi ini ada berapa kali perjalanan? 938. Jadi pas waktu masa PSBB itu hanya 776. Kami jalankan hari ini mulai dari tanggal 8 Juni ya. 8 Juni itu 938. Sudah mendekati normal. Sudah mendekati normal. Kalau hari Senin di keadaan normal PSBB ataupun sekarang itu hari Senin. Sama Jumat itu pasti pengumuman kita naik karena hari Senin itu banyak yang kos ya. Jadi ke Jakarta itu pasti meningkat sekitar kemarin sampai 300 ribu dalam hari Senin. Tetapi di hari kedua hari ketiga sudah di bawah 300 ribu sekitar 280 sampai 290. Dan biasanya akan naik di Jumat sore ketika balik ya. Harus balik. Jadi ini yang perlu kita antisipasi. Ini adalah tren yang kita lihat dari keadaan normal sampai di masa pandemi ini. Pagi itu kalau peak hoursnya itu dari jam 4 pagi sampai jam 8. Tapi dengan adanya pembatasan ini menjadi dari pukul 4 sampai pukul 10 pagi. Bagaimana untuk pengawasannya dengan kondisi yang sudah masuk masa transisi ini pengawasannya gimana biar ada tersebutkan semua masa berjalan. Antrian pasti ada 4.700 hampir 5.000 ya. Hampir 5.000 petugas kami sudah turunkan dibantu sama TNI Polri juga untuk mengamankan. Bahkan kami menambahkan post call dari kantor pusat itu tidak ngantor sampai jam 10 pagi. Tetapi ada di lapangan untuk memastikan kedisiplinan, social distancing, penumpang di stasiun. Jadi ini sudah kita kerahkan semua ya. Mulai dari pengamanan, kemudian bekerjasama dengan TNI Polri juga. Dan kami juga dari kantor pusat melakukan post call sampai hari ini. Untuk coordinasi antar stasiun yang dilintasi KML juga sama? Iya, betul. Jadi makanya ada pembatasan ya. Misalnya kita dari stasiun Bokor diberangkatkan ada jatahnya. Kemudian dari Citayang, Bojong seperti itu. Yang untuk sosialisasi ini baru physical distancing yang ada di dalam pembangunan atau ada hal lain yang di masa tradisi yang seperti ini? Apa yang seibatnya disubahkan protokol kesehatan? Iya, protokol kesehatannya kita sudah harus cek suhu tubuh ya. Di stasiun itu cek suhu tubuh, wajib pakai masker. Stasiun, pasti kalau nggak pakai masker kita nggak boleh masuk ke area gate-in. Kemudian cuci tangan, kita sudah siapin wastafel. Dan akan ditambah terus ya, Bu. Akan ditambah terus di 80 stasiun. Kemudian kami sekarang melakukan ada marka. Ada perubahan marka di kereta itu bentuk kaki ya. Supaya lebih memberikan awareness juga ke penggunaan dan lebih jelas. Dan inilah kita lakukan. Kita lakukan, dievaluasi, diperbaiki. Kita lakukan, dievaluasi, diperbaiki.